Wilsa kita ke informasi teknologi, robotik dan sains komputer merupakan industri menarik dan berkembang pesat namun kurang diminati oleh kaum perempuan. Sejumlah universitas di Amerika pun menggelar open house untuk memaparkan bidang itu ke seluruh anak perempuan sendiri mungkin. Berikut laporan dari Patsy Widakuswara dan tim VOA. Di masa depan, robot seperti ini mungkin menjadi bagian dari keseharian kita. Hal ini mengagumkan bagi Hailey Tett. University of Southern California berusaha mendorong partisipasi anak perempuan dalam dunia robotik dengan menggelar open house tahunan ini. Siswa SD hingga SMA diundang untuk menyaksikan perkembangan terkini industri ini. Tujuannya menarik lebih banyak siswa perempuan untuk belajar coding komputer. Pemaparan tentang penerapan sains komputer di dunia nyata diharap bisa mendorong minat perempuan. Caitlin Klebo, dulunya mahasiswi seni dan tak pernah membayangkan berkarir di industri sains komputer, sampai ia melihat sendiri relevansinya bagi industri kreatif. Kini ia melakukan riset mengenai bagaimana robot pendamping seperti ini dapat membantu anak autis. Satu lagi faktor penarik minat anak perempuan adalah menampilkan gambaran bahwa sains komputer juga merupakan bidang yang penuh kolaborasi, misalnya melalui kompetisi membangun robot antar tim. Untuk saya, ini adalah cara yang bagus untuk menemukan orang baru, belajar lebih banyak, dan memperkenalkan kreatif Anda. Pemaparan terhadap bidang robotik dan sains komputer di usia dini dianggap kunci bagi anak perempuan untuk berminat di bidang ini di bangku kuliah. Meski jumlahnya meningkat, hanya 27 persen siswa yang mengambil ujian masuk jurusan sains komputer di Amerika Serikat, perempuan. Rentang gender ini semakin memburuk karena perempuan hanya mencakup 18 persen sarjana komputer di negara ini. Pengenalan program robotik kepada siswa sejak dini diharap dapat membantu menggenjot dan mempertahankan minat perempuan di bidang ini. Dari Washington DC, saya Pat Siwidahkuswara dan tim V.